Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Dilva Channel Hari ini saya akan bawa bus Ini busnya Bus yang kemarin Di video di atas Yang saya belajar bawa bus Hari ini kita bawa lagi Nah Kita pegang Mantap kahol Nih di pipit namanya Penumpang kita hari ini Kok Pramugari Ini komandannya Pramugari ya Komandan ya Bu Kok komandan gitu Gentik Teman-teman ini bus masih Padang belum hidup Disana ada panelasinya Pertama kita cek dulu Panel-panelnya Ini semuanya Ini ventilasi Ventilasi Hmm Start engine Sebelum start engine Kita periksa Apakah Diginya kosong Kemudian kopling Rang dan sebagainya Baru kita Start Nah Itu ada lampu Indikator Ada lampu baterai Dan Indikator Oli Ada jam Setelah beberapa detik Baterainya udah bekerja Baru kita start Kita kopling Kita setel Fungsi dulu Oke hidup Kalau udah hidup Kita nyalain AC Kita nyalain AC Dulu Biar Ruangan dingin ya Nyalain AC Nyalain AC AC-nya sampai ke belakang Karena dia pakai AC central Ini Ini 25 derja Celcius 16 ya Oke 16 Sudah Tepat Nyalain AC Yang ini Untuk Menstabilkan mesin Audio 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 Lampu Radio yang perlu kita perhatikan itu sepion ada dua sepion bulat dan sepion besar, sepion besar itu untuk melihat ke belakang, kemudian sepion kecil untuk melihat bawah depan kemudian disini ada sepion juga ini untuk mantau di depan, ke belakang dan atas, yang paling susah bawa bos adalah mengontrol bodi bagian belakang atas di atas ada AC nya ada macam-macam lah tambahan di atap bagian atas, itu juga harus kita perhatikan, pertimbangkan ini sudah sepion semua gigi sama di lima percepatan karena yang saya bahas kemarin ini adalah modifikasi dari truck Hyundai sudah sudah kita ales dulu pasukan ringtengan kemudian ini harus dimulai dengan pilih satu karena body ini tidak standar lagi tidak standar lagi oke sudah selanjutnya perlu perhatikan adalah lihat kalau ada tembok tembok kita harus bisa menjaga kestabilan body boost supaya tidak terbuncur dengan tembok waduh kelaksonnya tidak seru ada angin kita perhatikan ke belakang supaya body boost tidak kenak dengan tembok kita berhasil keluar selanjutnya 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 lama-lama dengan karena bodinya sangat besar ya jadi terkadang ada pengadaran-pengadaran lain yang ada di samping bisa kita lakukan kawan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan merah kebun-kebun Ayo set siap betul yang fell kayu nyawanya masih belum pernah ada di吧 betul Bueno Ini namanya supane Pemesra, karena dulu supir bos mahasiswa, kalau belok disini, dia mesranya begini, begini dia mesra, makanya dinamakan sama mahasiswa ini sempat mesra. Terima kasih telah menonton! 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 ruangan semuanya ada di ruangan untuk tidur ini adalah ventilasinya ini ada radio ruangan untuk tangga oke kita berhenti jangan lupa tekan rate dan tangan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk membuat konten lebih baik terima kasih terima kasih terima kasih